oke kita bahas formomix kali ini ya jadi sebelum bedain dulu sama yang tipe non-ac seperti apa untuk bedanya paling keliatan di daerah dashboard sini ya jadi kalau yang non-ac itu jelas dia nggak ada ac sama nggak ada head unitnya seperti itu aja oke sekarang kita bahas secara keseluruhan kan kunci kayak gini menyatu sama remote-nya mudah lipat ya kemudian dia juga di sharepnya nih seperti itu kita coba aja stator lubangnya ada di balik kemudi belum ada iluminasinya nah demikian ketika di nyalakan oke lanjut sini bahan dia standar plastik ya kemudian untuk speedometer seperti ini dia ada ringnya Chrome kemudian untuk MID di tengah sini harusnya ini dia bisa nyala ya cuman ini karena baru dateng sepertinya si kringnya belum dipasang cuma trip ada di sini semuanya nih tombolnya ya ketika dinyalakan dia ada backlightnya lampu warna putih seperti itu oke lanjut wiper sini intermittent ya di kanan di sini headlamp belum ada foglampnya ya baru headlamp aja untuk setir di kanan ini polos di kiri ini juga polos pengaturan setirnya di sini fix lanjut di atasnya ada sedikit tempat penyimpanan ya kemudian kisi-kisi AC sini ada chrome nya di tengah untuk memanis tapi belum bisa dibuka tutup jangan bisa diarahin doang belum dapat jam untuk head unit sini ya ada layar hitam putih saya belum ada input CD nya yang disampaikan mas aku tadi nah ini audionya ada screen volume juga ya ini untuk cari frekuensi nya disini hazard segitiga nggak terbatas nyanyut ini untuk mode ganti-ganti sumber multimedia mute maju mundurin lagu dan ini untuk setiap radionya di bawah nah ini AC nya ya dia baru ada cooler aja belum ada heater nya ini untuk kompresor yang dipencet ini dia untuk open-close air dan air semburan juga bisa diatur untuk ke muka sama ke kaki belum ada front defogger ya di bawah sini ada USB untuk multimedia dan power outlet nya di samping di bawahnya tempat penyimpanan belum ada apa-apa transmisi manual lima percepatan di sini dengan ring chrome bawahnya untuk part brake mechanical dengan ujung chrome ada dua buah cup holder di sini sama tempat penyimpanan di belakang belum ada armrest berarti ya oke lanjut seatbelt di sini fix model retract headrest nya adjustable ini coknya dia fabric ya di sini untuk laci kompoknya blouse opening di sini ban standar plastik pilaranya dia warna abu-abu belum dikasih handgrip untuk visor kiri dia belum ada di sini spionnya belum dynamic view ya lampu kuning standar halogen visor kanan dikasih card holder tapi belum ada vanity mirror nya dan dia juga belum dikasih handgrip di sini untuk pembukaan window ini mantep ya dia sudah auto jadi dia auto-down dan auto-up dengan sensor jepit biasanya cuma auto-down ya ini sudah power-window auto-down and up bisa kita keluar untuk door trim nah ini ya layout nya jadi sini ada aksen menu kick nya gitu jadi lebih modis ya untuk door handle di sini hitam di sini dia pakai corak karbon coraknya aja ini bahannya plastik ditutup jadi dia auto di sini kemudian bahannya sniffle hard plastik di bawah ada speaker power holder dan door pocket mampu di pintu di sini belum ada pengaturan jok di sini manual ya belum ada tadi start tapi baru sliding sama reply transmisi manual yang kopling di pojok untuk buka kap mesin depan ada laci penyimpanan terbuka beberapa tombol dummy dan yang di pojok sini bisa diatur juga kalau belum bisa dibuka tutup ya kisih-kisihnya dengan Chrome tangannya untuk bunyi klakson demikian bunyinya sekarang kita coba nyalakan lampu-lampunya aja ya untuk masuknya ada door handle yang sudah lumayan modern ya model tarik biasanya kan model cungkil kalau mobil-mobil pickup kayak gini cuman ini noturnya harus di akhir dibanting ya baru dia dapat ada lubang kuncinya di bawah untuk spion dia belum elektrik retrek ya jadi ini dia masih manual retrek nah itu cara dari vendor kita coba aja ukur sini nah ini kurang lebih 236 tanpa beban sama sekali ya elektrik dia model kaleng gini yang depan dia cakram untuk profil bannya di sini dia menggunakan yang belum bolehnya merah ya untuk mesin 1.500 cc kitek di sini 98 PS tenaganya 4 silinder udah ada adesnya tuh itu yang paling mantap ya safety-nya udah lumayan tapi belum dikasih perdang saya tutup dulu langsung pakai earphone ini tampilannya dari depan secara overall itu jadi scene dia juga dapat jadi spion ya situ kemudian dapat antena di atas long pole dan ada tulisan wooling ada brandingnya di pucuk atas ini nah ini di depan ini pengaturan juga sama ya manual kemudian dibawah sini dia ada apar dan belum ada tombol langsung airbag karena memang belum ada airbagnya juga depan dari door trim transportnya di atas nah ini dia ada pilar-pilar untuk penyikatan terpal ya dan dia pembukaan juga 3-way makanya di sini dia ada handle-nya untuk buka dari samping gitu disini juga ada banyak pengaitnya untuk mengaitkan terpal penutupan barang ini ada gardannya karena dia EWD di belakang di bagnya dia adesnya wooling di emboss sama emblemnya formomex nah itu emblemnya emblem timbul ya lumayan bagus lampu plat nomor di bawah sini di belakang di sini sennya bollam sama stop lemnya juga masih bollam ini untuk pembukaannya lagi untuk tangki bukanya dari sini nah itu dia ada penutupannya model retrack jangan tulisan bahan bakalan mintanya round 92 sen yang terjawab matikan ya kita masuk ke sini lampu-lampu beserta AC nya respon ketika dimatikan ya langsung seder mati aja demikiannya tidak terkunci sennya berkedip oke terima kasih udah nonton video saya mengenai wooling formomex harga dan nama teman-teman temati bisa di cek dalam deskripsi ini ya oke sekian selamat menikmati terima kasih selamat menikmati